Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokom teran berikan baik Bapak Ibu seperti biasanya di channel imokom terantikan akan berbagi informasi dan tutorial NBK dimana pada video kali ini akan membahas tentang cara melakukan reset peserta pada proktor browser NBK full online atau full dari nah jadi bagaimana jika nanti di user atau klien atau peserta yang mengalami error dan melakukan request reset atau ada trouble dan minta atau diminta untuk melakukan reset peserta namaka Bapak Ibu proktor harus melakukan reset peserta tes tersebut dan bagaimana caranya silakan Bapak Ibu login ke proktor browsernya Oke kita login seperti biasa nah untuk melakukan reset biasanya jika di peserta itu ada tombol request nya dan pastinya peserta mengklik tombol request reset nah nanti di tampilan proktor seperti ini maka proktor masuk ke request reset login nah maka nanti di sini akan muncul nama peserta tes yang melakukan request reset ya Bapak Ibu biasanya nanti di peserta ketika ada error itu tidak bisa login dan ada tombol merah untuk reset ya request reset nah nanti setelah diklik request reset maka di tampilan proktor browser itu masuk di request reset login seperti ini Oke nah ini contohnya peserta 23 nah jadi Bapak Ibu proktor silakan setujui request resetnya dengan cara klik silakan di checklist oke peserta tersebut atau jika banyak silakan di cek semua ya Bapak Ibu oke seperti ini dan lakukan request reset request reset login ya Bapak Ibu klik tombol merah ini kemudian pilih yes nah nanti seperti ini data berhasil di reset klik ok nah kosong silakan siswanya atau peserta diminta login kembali namun jika tidak muncul di sini Bapak Ibu bisa masuk di daftar login nah di daftar login ini ada tombol reset juga ya Bapak Ibu dan di sini kebetulan kosong oke nah nanti peserta yang sudah login maka akan muncul di sini nama-namanya Oke dan di sini Bapak Ibu bisa melakukan reset juga silakan di checklist nama peserta tersebut dan lakukan klik reset reset peserta Oke setelah reset Bapak Ibu tentunya akan diminta token baru ya maka masuk ke status test nah nanti di sini ada nama testnya silakan klik release token kembali dan silakan berikan token tersebut ke peserta tesnya dan peserta bisa login kembali Oke nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu langkah untuk melakukan reset login di ANBK full online atau full daring jadi tidak ini ya jadi cukup mudah ya Bapak Ibu jika di full daring atau full online ini untuk melakukan reset loginnya juga Oke dan penggunaan aplikasinya juga mudah Bapak Ibu hanya menggunakan proktor browser jadi berbeda dengan yang semi online yang menggunakan VHD dan aplikasi lainnya Oke mungkin hanya saja untuk tutorial cara reset login peserta tes ANBK pada proktor browser yaitu ANBK full online atau full daring semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai